Pemerintah Kota Kediri mulai 11 Desember kemarin hingga 13 Desember mendatang menggelar Operasi Pasar Murni dalam rangka pengendalian inflasi daerah di beberapa titik di wilayah Kota Kediri. Operasi Pasar Murni menjelang Natal dan Tahun Baru bertujuan untuk menjaga stabilitas harga barang-barang yang umumnya meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru, seperti makanan dan minuman. Hal ini bertujuan untuk mencegah kenaikan harga yang signifikan dan memastikan ketersediaan barang tersebut bagi masyarakat. Selain itu, juga mengatasi kelangkaan barang kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Operasi Pasar Murni juga dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan barang-barang yang sering dibutuhkan selama musim Natal dan Tahun Baru. Operasi Pasar Murni juga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi selama periode liburan, termasuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat yang membeli wajib menunjukkan KTP sebagai warga Kota Kediri. Setiap orang dalam membeli dibatasi. Untuk beras, hanya satu pak atau lima kilogram, telur tiga kilogram, gula dua kilogram, dan minyak goreng dua liter. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Pemerintah Kota Kediri, Tetuko Erwin Soekarno, saat ditemui jurnalis Radio Andika Anto Kristian mengatakan, operasi pasar murni memang bertujuan untuk menekan harga kebutuhan pokok, terutama beras, menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Pihaknya juga akan selalu melakukan pengecekan harga di pasaran, agar tidak ada lonjakan harga kebutuhan pokok saat menekati momen Natal dan Tahun Baru. Apa yang kita lakukan untuk menjelang Natal dan Tahun Baru ini kan biasa kebutuhan warga itu meningkat ya, karena ada hari besar keagamaan nasional, dan biasanya kalau akhir tahun kan keluarga warga datang ya. Karena kebutuhannya meningkat, kita berharap kita bisa mencukupi pasokan yang, terutama bahan pokok ya, yang mereka butuhkan. Untuk diketahui, alokasi dan harga komoritas yang disediakan pertitik atau kelurahan yang ditujuk sebagai tempat operasi pasar murni. Untuk beras premium kemasan 5 kg, sebanyak 200 pak dengan harga Rp63.000 per pak, gula pasir 400 kg dengan harga Rp14.500 per kilogram, minyak goreng 336 liter dengan harga Rp13.000 per liter, dan telur ayam 200 kg dengan harga Rp23.500 per kilogram. Pelaksanaan operasi pasar murni berada di kelurahan yang telah ditunjuk pemerintah Kota Kediri, yakni pada 11 Desember, Kelurahan Bandar Lor, Semampir, dan Pesantren. Kemudian pada 12 Desember, berada di Kelurahan Ngampel, Dandangan, dan Tempurjo. Serta 13 Desember, ada di Kelurahan Banjar Melati, Setonopande, dan Bangsal Kota Kediri. Antok Kristian, Silvi Nurjana, Andika TV.